Intro Pemirsa Pemengkap Kediri bersama Dispertabun menggelar Parade Jagung yang turut memamerkan sekitar 20 lebih varietas jagung unggulan di wilayah Kabupaten Kediri acara ini pun terudah diri langsung oleh Mas Dito, Bupati Kediri Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan atau Dispertabun menggelar kegiatan bertajuk Farm Food Day atau FFD Parade Jagung Kediri 2024 dalam rangka memamerkan hasil panen jagung varietas unggulan di Kecamatan Kayan Kidul, Kabupaten Kediri Mengingat bahwa pemerintah Kabupaten Kediri menjadikan tanaman jagung sebagai salah satu komoditas potensial dari wilayah Kabupaten Kediri dan mengingat produksi komoditas jagung tersebut cukup melimpa Perlu diketahui data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Pertahun Kabupaten Kediri menunjukkan produksi jagung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun Sebagai contoh, produksi jagung pipil kering pada 2021 sebanyak 346.759 ton naik menjadi 348.055 ton pada 2022 dan 736.542 ton pada 2023 Kegiatan ini juga terudah diri oleh Bupati Kediri Haninito Himawan Pramana untuk melihat langsung potensi unggulan jagung di Kabupaten Kediri sekaligus mengelar FGD dengan warga setempat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri Anang Witodo menuturkan, setiap pengembangan varietas membutuhkan penyesuaian kondisi iklim berbeda pasalnya meskipun masih dalam satu wilayah Kabupaten kondisi geografis juga bervariasi ada di dataran tinggi, rendah, serta kandungan hara di tanahnya juga berbeda Parade jagung ini melibatkan kurang lebih 1.500 petani Kalau boleh saya laporkan di Kabupaten Kediri tahun 2023 itu jagung Kabupaten Kediri tembus 58.000 hektare dengan profitasnya 6,85 ton per hektare Jadi kalau padi agak turun memang tapi tahun kemarin itu lebih banyak tinggi di jagung Jadi jagung dan padi termasuk komunitas andalan Kabupaten Kediri dia naik turun aja, geser ke padi dikit pasti larinya ke jagung Jagung nanti padi, tahun kemarin itu larinya ke jagung Jadi hampir 58.000 hektare itu ke jagung Jagung itu rata-rata kembali ke pabrikan untuk pakan Yang kedua kita lihat nih hari ini ada 16 formulator yang ada di Kabupaten Kediri Hampir semuanya punya pabrikan di Kabupaten Kediri dan semua rata-rata punya lab produksi di Kabupaten Kediri Otomatis kemitraan banyak Jadi jagung di Kabupaten Kediri punya dua paling mayoritas untuk pakan Yang kedua mereka adalah mitra sebenarnya Mitra dari produsen Pemkap juga telah menggelar Farm Food Day atau FFD Paradi Jagung Kediri 2024 Melalui FFD ini selain memfasilitasi petani mengetahui performa berbagai varietas jagung unggul juga diharapkan dapat mengetahui persoalan yang dihadapi oleh para petani dalam usaha pertaniannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kabupaten Kediri Jagung-jagung yang ada benihnya seperti apa kualitasnya seperti apa panggil sekaligus pagi sampai sore waktu kelas rumah kira-kira nanam jagung walaupun sudah paham seperti itu dan insyaallah ini ada di kayaan pintu ini sebenarnya ada 2.100 kurang lebih 100 hektar luas bagus awam dan insyaallah ada kurang lebih 4.400 petani yang kita kerjasamakan selanjutnya kami mohon bisa memberikan arahan sekaligus nanti diskusi dan juga nanti terakhir ada kesempatan secara serenal bisa memberikan bantuan ke teman-teman di panggung dalam kesempatan itu Bupaten Kediri Mas Dito selain nantinya melihat dari dekat bermacam varietas jagung juga sempat berdialog dengan para petani di kawasan tersebut rupu subsidi jadi untuk tahun 2024 mungkin sudah disampaikan sama Pak Anang sudah disampaikan belum? sudah kan nanti gak ada pertanyaan terkait Bupu Sulis lagi kan untuk sementara ini untuk kuota Urea dari semula 21.175 ton meningkat menjadi 36.207 ton artinya ada kenaikan 71% NPK yang semula 19.042 ton naik menjadi 40.698 ton naiknya 113% lalu yang berikutnya lagi saya dalam setiap pertemuan itu membiasakan berdiskusi jadi nanti keluhan jenengan apa harapan jenengan apa sekarang saya berkunjung kekayaan itu maka apa harapan panjenen apa persoalan panjenen dan apa yang akan menjadi kritik panjenen di depan mungkin atau evaluasi kita bersama kira-kira apa saja jadi saya persilahkan nanti dari teman-teman perwakilan baik itu dari KWT dan seluruh teman-teman petani yang hadir pada siang hari ini padahal kita diskusi santai tidak perlu saya masih arahan panjang lebar dan sebagainya tidak usah jadi kita diskusi santai saja dengan lebih enak santai dibanding harus harus menginginkan itu saya mau kasih tau jenengan juga percuma apa yang saya mau kasih tau pak cara nanduri jenengan kita nyeten percuma ngeraku nyeten percuma jenengan juga lebih paham dibanding seharian punggung malah bisa lari malah beledrogatus soal tanam soal anus jenengan sudah ahlinya semua lah di bidang ini mungkin saya persilahkan teman-teman petani Pak Anang bisa memediasi memoderator terima kasih